Pertanyaan, saya mau tanya istri saya sudah bercerai dengan suami yang lama Saat itu suaminya pernah ambil KPR sebelum bercerai Saat ini istri saya mau ambil KPR subsidi Tapi tidak bisa karena nama yang sudah ada di BTN Apakah istri saya benar tidak bisa ambil KPR subsidi lagi? Mohon penjelasannya Ini menurut gue ya Jadi ketika istri kamu waktu masih dengan suami yang lama Dan mereka mengambil KPR Walaupun KPRnya atas nama si suami Tapi mereka tetap dianggap satu kesatuan Karena ketika kita mengambil KPR dengan status menikah Maka suami istri itu harus menghadap atau terdaftar di banknya Nah ketika sudah bercerai Ada namanya harta gonogini atau harta bersama Jadi si istri itu masih dianggap punya hak terhadap rumah yang dibeli sebelumnya dengan suami pertama Jadi mungkin itu penyebabnya kenapa dia gak bisa beli rumah subsidi Karena dia anggap sudah punya rumah Karena memang rumah subsidi ini khusus untuk mereka yang sama sekali belum pernah punya rumah Atau belum pernah mengajukan KPR untuk beli rumah Gitu ya mungkin yang lain punya pendapat boleh di share Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!